Cara Merawat Pasien Stroke di Rune Stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut data World Life Expectancy, tidak kurang dari 23% kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke. Meski umumnya dialami oleh lansia, bukan berarti stroke tidak menyerang orang muda. Gaya hidup kurang sehat seperti kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan tak teratur, merokok dan alkohol berlebihan adalah beberapa penyebab yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke. Meski demikian, harus diketahui bahwa perawatan yang tepat bisa membantu memulihkan kesehatan orang yang terkena stroke. Apa saja itu? Pertama, ajak pasien bergerak. Gerakan akan membantu melatih otot dan saraf di area yang lemah dan menjaga kekakuan pada area tersebut. Kedua, ajak pasien berbicara. Agar pasien dapat kembali berkomunikasi dengan lancar, sering-seringlah mengajaknya mengobrol. Beri dia semangat untuk berusaha berbicara dan mengucapkan kata-kata. Ketiga, latih kesehatan otaknya. Bantu pasien untuk melatih otaknya dengan memberi informasi hari, waktu, dan mengingat nama orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, sel-sel di dalam otak akan bekerja aktif dan cara ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien. Keempat, ciptakan lingkungan yang aman. Di antaranya adalah meletakkan benda-benda yang dibutuhkan dalam cangkauan pasien dan memastikan area kamar mandi menggunakan pelapis lantai yang tidak licip, agar pasien tidak mudah terpleset atau terjatuh. Jika Anda membutuhkan penanganan yang lebih baik oleh teman-teman medis yang profesional dan berpengalaman, Klinik King Care adalah solusi yang tepat. Hubungi Klinik King Care di nomor 0813-3700-1461 atau 0812-3662-6074. Terima kasih.